Beredar spekulasi penyebab jatuhnya helikopter yang menyebabkan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan meninggal muncul. Ex-Menteri Luar Negeri Iran, Mohamed Javad Zarif menilai Amerika Serikat, AS, ikut bertanggung jawab atas insiden ini. Selain Raisi, kecelakaan itu turut menewaskan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian. Kemudian Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur, Malek Rahmati dan Mehdi Mosafi, Kepala Tim Pengawal Raisi, Minggu-Tanggal 19 Mei tahun 2024. Zarif menuduh AS berkontribusi terhadap tragedi tersebut. Pasalnya, Washington sebelumnya memberikan sanksi atas penjualan peralatan penerbangan ke Iran. Salah satu penyebab peristiwa tragis ini adalah Amerika Serikat yang memberikan sanksi penjualan industri penerbangan ke Iran, kata Zarif. Sanksi tersebut menghalangi Iran untuk memelihara fasilitas penerbangan secara baik. Zarif menambahkan, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap bangsa Iran. Diketahui, helikopter yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah Bell 212. Pesawat berbilah dua buatan AS ini mampu membawa 15 orang. Helikopter yang berusia sekitar 10 tahun itu sulit dirawat karena sanksi AS, sehingga menyulitkan Iran untuk mendapatkan suku cadang atau pesawat baru. Sangsi-sangsi tersebut bahkan berlanjut dan diperluas, khususnya menargetkan dugaan program nuklir Iran. Jangan lalut Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!